Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 teman-teman sahabat Dimana saja anda tinggal ya Berjumpa lagi kita dalam acara Sarapan Nasi, Saran Pesan dan Nasihat Di Hebat TV Pada materi ataupun video sebelumnya Saya telah ungkapkan apa sih daya tarik itu Ini kita lanjutkan Namun pada sesi ini Saya akan membuat tiga bagian Karena terlalu panjang dalam materi ini Yang judulnya ataupun temanya begitu menarik Dan akan saya buat Wanita tahu apa itu rayuan Dan mereka merespon sangat berbeda Pada komunikasi rayuan Daripada mereka melakukan tipe komunikasi sosial Oke sebelum saya lanjutkan Teman-temannya share-share-share dulu video ini Kepada teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video yang saya buat Dengan untayan-untayan Yang bisa memotivasi Yang bisa merubah hidup anda Dan bisa membuat anda semangat Kata si ahli ini Kamu bisa menumbuhkan perasaan daya tarik secara instan Tepat ketika Kamu memulai percakapan dengan wanita Jika kamu memahami cara kerja rayuan Dan tekanan itu tidak perlu saya sebutkan Jika kamu tidak memahami bagaimana merayu dan tekanan itu bekerja Maka kamu harus menjadi terkenal atau memiliki banyak uang untuk sukses dengan wanita Jadi sebaiknya kamu belajar Bagaimana merayu dengan baik Lalu lakukan itu benar-benar dari awal Dalam berinteraksi dengan wanita Untuk mengatur nuansa yang benar Pikirkan merayu seperti bermain Ingatkah ketika kamu masih kecil dan kamu menggunakan pesawat mainan dengan Temanmu Apa perbedaan antara bermain gulat dengan gulat sungguhan Dan bagaimana kamu tahu perbedaannya ketika itu terjadi Ketika teman kamu mengalahkan kamu Dan melompat ke arahmu Dan mencoba menindih kamu Jawabannya adalah Kamu tahu dan menyadari itu Manusia memahami itu bahkan binatang Tahu ketika mereka bermain dan ketika mereka serius Merayu juga sama brother Jika kamu mulai bicara pada wanita dan mengatakan Hai kamu cantik Kamu mungkin sudah punya pacar ya Dengan nada suara normal Kamu tidak merayu Selain itu Jika kamu mengatakan Hai Saya tahu mungkin kamu malu Karena kamu tidak mendapat perhatian dari pria Jadi saya datang ke sini untuk memperhatikan kamu Itu jelas bahwa kamu serius Itu adalah rayuan Ngomong-ngomong Merayu bukan segampang mengatakan humor Atau mencoba menjadi imut Salah satu konsep yang Gua pelajari dari buku si ahli ini Disebut keren dan lucu Itu benar-benar mudah Tapi dahsyat Mengarahkan rayuan Dan membuat Si Yang kita tuju menjadi Klep-klep Dengan jenis humor Tertentu Nah Tantangannya disini Bahwa sebelumnya Gua pikir Bahwa gua tidak bisa menjadi keren dan lucu di sekitar wanita Mungkin kamu juga berpikir seperti itu Karena mungkin Kita tidak ingin Atau takut Dicap sebagai pria yang Menyebalkan Tapi Gua ternyata Merasa justru Salah setelah gua tahu Penjelasan Tentang itu Dari buku si ahli Nah Sekarang gua sampaikan Dan Jelaskan Juga itu Sama kamu Supaya kamu Tidak Berpikiran Seperti itu Demikian dulu Hari ini Kata-kata yang bisa memotivasi kita Membuat kita semangat Kita lanjutkan di part 2 ya Jangan abaikan Jangan lupa Untuk menonton di bagian 2 Sama judulnya Tapi bagian 2 Jangan lupa